Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami Benowo Family Channel Kali ini kita akan sama-sama membuat masakan namanya sayur boros atau jangan boros Kebetulan saya mendapatkan kiriman sayur ini dari keluarga saya waktu pulang kampung Cara pembuatannya mirip dengan sayur lodeh, tapi soal rasa sangat berbeda dengan sayur lodeh Sayur boros ini sebenarnya adalah daun temu kunci yang masih kuncup Mari kita mulai saja membuatnya ya teman-teman Bahan-bahannya sayur boros 50 batang Bawang merah 10 siung Bawang putih 5 siung Kemudian ketumbar 1 sendok teh Kemiri 3 butir Laos 1 ruas jari Kencur 1 ruas jari Tempe Ini sesuai selera ya teman-teman Santan kara ukuran kecil 2 bungkus Kaldu jamur totole 1 sendok makan Gula 1 sendok makan Garam 1,5 sendok makan Perica 1 sendok teh Air matang 1 liter Sayur boros itu seperti ini ya teman-teman Ini yang warna kuning adalah panggang batangnya Yang warna kuning ini agak keras Nanti sebelum dimasak harus diiris tipis-tipis terlebih dahulu Sedangkan batang dan daunnya seperti ini Mirip dengan daun bawang ya teman-teman Dan selanjutnya adalah Terasi 1 sendok makan Petis ikan 1 sendok makan Dan cabai rawit 10 biji Oke langsung saja kita membuatnya Pertama-tama kita potong-potong yang bagian kuningnya Yang bagian panggang batang warna kuning ini kita iris tipis-tipis ya Sedangkan untuk batang dan daunnya Mengirisnya tidak perlu terlalu tipis ya teman-teman Cukup 1 ruas jari saja Nah ini teman-teman Seperti ini ya penampakannya Nah seperti ini teman-teman Sayur borus sudah selesai diiris semuanya Yang bagian kuningnya diiris tipis Sedangkan untuk daun dan batangnya diiris 1 ruas jari Selanjutnya kita akan potong-potong tempe menjadi bentuk dadu kecil Nah seperti ini bentuk tempenya setelah dipotong dadu Langkah selanjutnya Kita akan haluskan bumbu-bumbunya Kita masukkan bawang merah Bawang putih Kemiri Ketumbar Kencur dan laos Kita tambahkan air sedikit untuk menghaluskannya Selanjutnya untuk bahan yang lain Cabai rawit Petis ikan Dan terasi Ini cabai rawitnya dirajang kasar ya teman-teman Nah ini sudah siap Bumbunya sudah dihaluskan Dan cabainya sudah dirajang Mari kita mulai memasaknya Kita panaskan minyaknya dulu Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tumis bumbu sampai berbau harum Setelah bumbunya harum Masukkan terasi matangnya Kemudian masukkan petis ikannya Langkah selanjutnya Masukkan sayur borosnya Kita tumis sebentar Supaya layu Dan bumbunya tercampur Kedalam sayur borosnya Kemudian tambahkan air Supaya tidak gosong Airnya dimasukkan sebagian dulu Apabila sayurnya masih perlu air Ditambahkan yang sisanya Kemudian tambahkan gula pasir Tambahkan garam Masukkan merica bubunya Kaudu jamur totole Dan cabai rawit yang sudah dirajang kasar Diaduk rata ya teman-teman Dan biarkan kuahnya mendidih Supaya sayurnya agak lunak Ini airnya masih kurang Kita tambahkan air yang sisanya tadi Jadi pas 1 liter airnya Dan kita panaskan kuahnya Sampai mendidih Setelah kuahnya mendidih Kita masukkan santan karanya Ini kedua santannya Dimasukkan bersama-sama ya teman-teman Kita aduk-aduk Kuahnya supaya rata Kemudian yang terakhir Membenya Dimasukkan Diaduk-aduk sebentar Dan biarkan kuahnya mendidih Dan menyusut sedikit Kemudian sayur borosnya Siap dihidangkan Nah ini sayur borosnya Sudah jadi ya teman-teman Ini kuahnya sudah mendidih Dan sudah menyusut Sayurnya seperti ini Nah seperti ini teman-teman Ini baunya harum Sangat khas Berbeda dari sayur-sayur yang lain Selamat menikmati teman-teman Sayur boros yang nikmat sekali Jangan boros ya di tahun ini Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini sampai selesai Silahkan like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan video kami selanjutnya Salam sehat dari kami Benowo Family See you Selamat menikmati